Intro Ya pemerintah kita awali dengan informasi yang pertama dimana Kementerian Perhubungan memastikan aturan ojek online telah ditanda tangani dan akan segera diberlakukan dalam waktu dekat sehingga dalam waktu dekat aturan ojek online yang tertuang dalam PM nomor 12 tahun 2019 tersebut akan segera diberlakukan dan disosialisasikan di beberapa kota besar di Indonesia Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi memastikan aturan yang terkait aspek biaya jasa atau tarif baru akan diputuskan selambat-lambatnya pada akhir pekan ini karena harus mempertimbangkan banyak aspek diantaranya aspek sosial, budaya, dan politik selain itu untuk aturan tarif ojek online ini dipastikan akan juga mempertimbangkan usulan dari KPPU serta dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berharap adanya batasan tarif atas dan tarif bawah agar adanya perlindungan konsumen mudah-mudahan insya Allah kalau tidak darangan karena kita harus mempertimbangkan menyambut masalah biaya jasa ini dari semua aspek ekonomi, sosial, budaya termasuk aspek politik kenapa budaya kemarin muncul tarifan lokal kenapa demikian? karena masing-masing darah mempunyai persepsi ekpektasi dari tarif ini dari masing-masing jadi nanti sore akan saya bahas mudah-mudahan paling cepat hari Kamis atau paling lambat hari Jumat mudah-mudahan kalau tidak ada personal bisa QUESTION